Seorang gadis berinisial MH usia 13 tahun mengalami luka bakar hingga 65% akibat dibakar hidup-hidup oleh ayah kandungnya IHA 44 tahun pada Kamis 12 September. Insiden memilukan itu terjadi karena sang ayah kesal saat MH pergi main bersama temannya tanpa izin sejak selasa 10 September. Dilansir dari tribunews.com, detik-detik IHA membakar anak gadisnya itu pun telah terkuah. Awalnya korban meninggalkan rumah bersama temannya pada selasa 10 September sekira pukul 1 lebih 20 waktu Indonesia Timur. Keduanya berangkat ke Sovivi kejamatan OB Utara kota Tidore, Maluku Utara tanpa memberitahu orang tuanya. Namun teman MH pulang terlebih dahulu ke Ternate sedangkan korban masih berada di Sovivi. Mengetahui hal itu pelaku lantas ke Sovivi dan membawa korban pulang secara paksa pada Rabu 11 September sekira pukul 22 waktu Indonesia Timur. Setiba di rumah Kelurahan Kota Baru, Ternate Tengah, pelaku lantas menganiaya korban. Karena tak puas, pelaku mengambil gunting dan memotong rambut putrinya. Pelaku juga membeli lilin dan menetaskannya ke kaki korban. Puncaknya pelaku menyiram minyak tanah ke tubuh korban dan membakarnya menggunakan lilin yang dipakai sebelumnya. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka bakar di kepala dan badan. Korban juga langsung dilarikan ke RSUD Dr. Haji Kasan Busuri, Ternate. Sementara pelaku langsung diamankan polisi di kediamannya.